Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lurnafi'yah Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana membuat hitungan Kalau kita biasanya di pelajaran statistik atau matematika atau SMA Itu pasti ada yang namanya tabel histogram Tapi disini saya menggunakan tabelnya itu misal contoh ya Saya buat dari awal Saya punya data gaji misalkan Dimana disini saya akan mencari nilai rata-rata gaji Yang dia tidak langsung perbarisnya gajinya berapa bukan Tapi misalkan data ke satu Oh maaf saya kasih nomor aja Nomor Ini adalah gaji Ini Apa istilahnya N Ini total misalkan Jadi nanti harapan saya Kita bisa menghitung rata-rata gaji berdasarkan Data berikut ini Misal saya punya gajinya disini 7 juta Terus ini 5 juta Kurang ya nolnya Terus ini 4 juta 500 Kemudian disini 4 juta Nah ini 3 juta Nah sudah Nnya misalkan disini ada Yang gajinya 7 juta misalkan 15 Yang gajinya 5 juta misalkan 8 Yang gajinya 4 juta 500 misalkan 12 Yang gajinya 4 juta misalkan 9 Yang gajinya 3 juta misalkan 18 Oke Maka Harapan saya nanti programnya Kalau di excel kan enak ya Ini tinggal Kalau total berarti Gaji dikalikan N Jadi kita hanya cukup mengetrikkan 2 ini Tapi dia nanti bisa Langsung Menghitung total setiap baris Dan Ini saya zoom juga Total dari sini Kemudian ini total seluruhnya Maaf Ini Saya buat zoom juga Jadi Nnya ada berapa Nnya ada 62 Misalkan ini ternyata 62 itu pegawainya Terus Ratanya adalah Ini Dibagi Jumlah Nah ini Jadi Rata-rata gajinya adalah 4 juta 661 290 Nah Langkahnya bagaimana Kita jadi cukup mengetrikkan data yang saya blok ini Yang saya blok warna Kuning Kelihatan ya Jadi kita hanya cukup mengetrikkan ini Gaji sama N Nah Dia akan menghasilkan total Jadi dia akan tampil kayak gini juga Total Dan juga Rata-ratanya Bahwa itu rata-rata di Gajinya Oh maaf Rata-rata gaji yang maksudnya Nah terus yang ini adalah jumlah dari sini Jumlah dari N dan Zoom Jumlah setiap gaji dan Jumlah total Nnya Sama total N sama total Pokoknya ini Ini itu jumlahnya Dan ini rata Harapan saya Logikanya harus paham dulu Ya Harapan saya Kenapa? Karena kita tidak akan bisa membuat program Kalau logikanya tidak jalan Logika itu bagaimana? Cara menyelesaikannya Jadi Kita Hafal code-nya Belum tentu Paham logikanya Jadi Logika itu dasar utama Kalau Code itu bisa dipelajari Jadi Perintah ini untuk apa? Perintah ini untuk apa? Itu bisa dipelajari Sebenarnya semuanya bisa dipelajari Yang penting Latihan dan latihan Itu saran saya Langsung saya mulai Saya misalkan menggunakan bahasa PHP Seperti tadi ya Ini Sebentar mohon maaf Actionnya saya tampilkan aja Seperti ini New File Saya simpan dulu Saya taruh di folder yang sama Di C Karena saya pakai Web servernya exam Berarti di Htdoc Latihan yud Di PHP Hitung gaji Ini agak saya Biar kelihatan Nah Kayak gini Oke Sudah PHP Selalu diawali dengan Pembuka seperti ini PHP Ditutup dengan Cara seperti ini Ini dasar utama Selanjutnya Ray-nya Ray-nya hanya ada Dua kolom Lima baris Misalkan ini Langsung Angkanya saya Taruh di code-nya Misalkan Disini datanya ada Lima baris Dua kolom ya Jadi langsung Jadi Gaji Ray Kurang buka Ray 7.123 1.23 1.23 0.15 Terus Baris berikutnya Ray Kurang buka 5.0123 1.23 1.23 0.8 Baris ketiga 4.500 1.23 1.23 Jumlahnya 12 Ray baris Keempat 4.0123 1.23 1.23 0.9 Baris keakhir 3.0123 1.23 1.23 0.18 1.233 Kalau nanti ini merah Yang ini jadikan satu Gini aja ya Terus Untuk berikutnya adalah Total per baris Total per barisnya itu berarti Saya buat variable Total S Total Sama dengan Ray Ray 0 Ini bisa di update Ray 0 juga Sama ada 5 baris Ray 0 Ini kenapa? Kok kurungnya banyak ya? Nah Kebanyakan Ray 0 1 2 3 4 Kurang 1 lagi Sudah Titik koma Eh Titik komanya disini Nah Berikutnya perulangan Apa ini? Kenapa merah? Oh ini tadi kurungnya Nah Sudah Sudah Terus Berikutnya kita buat perulangan Untuk menghitung Jumlah Jumlah gaji Sama dengan 0 Jumlah n Sama dengan 0 Terus Jumlah Total Sama dengan 0 Kemudian Nanti variable rata Terakhir Variable rata itu terakhir aja Langsung saya mulai Yaitu Perulangan pertama For Untuk Baris Mulai dari 0 Sampai 5 Langsung aja 5 Kemudian S I Plus Terus disini Kalau mau ditampilkan Saya buat tabel ya Sama seperti tadi S Eh maaf Eko Tabel Eko Tr Untuk baris For J SG Sama dengan 0 J Perang dari 3 J plus plus Eh maaf ya Dolar Ini bahasa PHP Ini nampilkan Setiap Td Setiap kolomnya ditampilkan S Gaji S S S S C Oh Sekurang Nah Inilah Nah Masalah Terus tutup Untuk kolomnya Eko Td Ini Buat kayak gini lagi Untuk setiap Kolom Tadi Ini untuk gaji yang Kolom ke satu Ini Saya buat Satu Tadi kayak gini Atau Sebentar Saya buka Open file Cukup satu Cukup satu Cukup satu Nah ini yang Totalnya Totalnya Adalah Sebentar Logika saya masih Ini Hasil kali S total Sama dengan S I Berbarisnya Sama dengan S Gaji S I 0 Dikalikan S Gaji S I Kolom Nah Ini Nanti Tampilkan Kota S I Oke Sudah Kemudian Ini Untuk tutup Eko Untuk Dating TR Untuk Memproses Hitungan Jumlahnya Sama Persis Seperti ini Kita Rubah Nanti Variable Saya Copy Dari Sini Kalau ini Jumlah Gaji Variable Jumlah Gaji Plus Sama dengan S Gaji Terus N Plus Sama dengan S Gaji 1 Kemudian Jumlah Total Jumlah Total Plus S Total S Total Sudah Tinggal Ditampilkan Cara Nampilkannya Persis Seperti ini Nah Copy S Ini Jumlah Gaji Ini N Terus Disini Apa tadi Jumlah Total Terus Ini Hanya Satu Rata Rata Kajian S Rata S Dihapus Yaitu Jumlah Total Jumlah Total Dibagi S S S S S S S S S Dihapus Ma' Eh Eh Nah Kita running Jadi nanti Harapan saya Persis Seperti yang ada Di tabel Ke excel Yang sebelah Yang Tadi Sudah Saya Buat Ini Saya running Localhost Latihan Youth Terus Hitung Gaji Dot PHP Line 13 Ada masalah Di line 13 Line 13 Itu Apa Ya S Gaji Oh maaf Nah ini Dua Saya kirinya Sampai Dua Ya Hanya Dua Oke Sudah Jadi Kenapa Kok ini Muncul Banyak Sekali Hmm Puping Saya Apakah Kebanyakan Kenapa Kok Enggak Muncul Hanya Sekali Saja Ya Tidak Perlu Ini Tidak Perlu J Ini Berarti 0 Terus Ini Satu Kita Coba Lagi Nah Hanya Satu Ini 15 Dikalikan 7 Juta Hasilnya Ini Oke Ini Nah Keblok Semua Terus 8 Kali 5 Juta Ini 4 Juta 500 Kali 12 Nah Totalnya Ini Persis Seperti Yang Di Excel 289 Juta Terus Rata-ratanya 4.600.000 Nah Persis Nah Ini Untuk Yang PHP Yang Java Bagaimana Sama Saya Buat Dulu Java Class KJ Saya Tidak Ada Inputan Sama Sekali Misalkan Seperti Ini Tadi Saya Ada Inputan Tapi Sebenarnya Tidak Terpakai Biar Lebih Cepatnya Saya Tidak Pakai Inputan Ini Yang Tadi Terus Yang Ini Saya Tidak 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 Baris Baris Disini Tidak 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 2 3 1 2 3 8 Sudah Ini Untuk Datanya Ada Variable Total 3 3 Tidak 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 disini ada float jumlah jumlah gaji jumlah gaji jum n jum total sama rata langsung perulangan for good i sama dengan 0 i kurang dari 5 I++ saya tidak pakai J ya jadi langsung saya tampilkan disini varian punya data saya tidak pakai J berarti kolom menu terus plus ini spasifnya 3 data I 1 plus itu 2 3 plus saya tutup dulu total sama dengan data di kolom 0 dikalikan data maaf data di kolom 1 apanya disini total kalau ini mau dikasih jarak lagi boleh ini tadi 3 saya kasih 4 kenapa merah kenapa merah merah tanpa merah terlihat yang terlihat merah kenapa merah merah itu dua sistem titik nanti aja di cap hingga baris terus bersih seperti ini rumusnya zoom gaji data i0 zoom n kemudian sumi total sumi total sama dengan sumi total sumi total sumi total tidak tahu apa ya aku minta nilai awal nilai awal yang ini oh ya maaf ya Allah total i ini kan apa menunjukkan area nya gak ada area nya kalau sudah mohon maaf ya tadi sempat kok mira terus nah berikutnya tinggal mencari rata-rata terus ditampilkan saya copy rata-rata nya hanya satu itu rata aja itu rata tutup jum total bagi jum n nah ini tadi jum gaji 5 x 1 2 2 3 jum n 1 2 3 jum total jum total nah rata-ratanya hanya satu yaitu yaitu oke sudah jadi nanti akan tampil seperti ini seperti yang di excel run file manita 7 tutup kenapa ini 7 total I ini 0 nah ini ya penataannya tidak rapi karena dan angkanya pun ada E nya karena integer ini pak saya buat float semua ya float 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 biar dia mampu nampung sampai ini nah tutup gak mau nampil angka ya gak apa-apa lah tapi paling tidak itu kita tahu hasilnya persis sama cuma ini angkanya disingkat seperti penulisan angka matematis yang 1 x 10 pangkat nah kayak gitu ini maksudnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya mohon maaf jika ada yang tadi ada sempat error terus terima kasih saya benar-benar mohon maaf jika tadi apa penjelasannya kurang maksimal tapi boleh ditanya di komentar terima kasih sebelumnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati